Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntas, spesialis beda torak kardiu dan paskuler dalam Royman GTKV Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik karena ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di TikTok maupun di Youtube saya. Mari kita simak sampai habis. Pertanyaan pertama, hubungan kolesterol tinggi dengan kesehatan jantung. Kolesterol dapat mengganggu kinerja jantung, di mana tingginya kolesterol dalam darah dapat menyebabkan penumpukan pada penggulu darah jantung. Hal ini berbahaya karena dapat menyebabkan agrahan darah di jantung tergambu dan menyebabkan serangan jantung. Yang berikutnya, pola makan yang tepat untuk menurunkan kolesterol. Untuk pola makan yang sehat tentunya berbanyak sayur dan buah-buahan dan kurangi yang namanya makanan berminyak. Memang terdengar basic ya, namun makanan sehari-hari ini yang paling berpengaruh pada orang yang kolesterolnya tinggi. Nah, saya kasih contoh ya, buah-buahan yang baik untuk kolesterol itu pisang, apel, beri, jeruk. Nah, pisang memiliki kandungan inulin yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Kalau makanan bisa juga ikan salmon, tuna, tempe, dan tahu. Oatmeal itu aman untuk kolesterol, tapi tetap ya jangan makan secara berlebihan. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada, kalau olahraga yang baik dokter untuk kita pada saat covid ataupun mungkin untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kalau olahraga yang cepat menurunkan kolesterol, tubuh kita itu membutuhkan olahraga aerob dan anaerob. Banyak itu ya, ibu-ibu bilang, dok saya kan ibu rumah tangga, IRT, sering nyapu, cuci, piring, ngepel, itu udah olahraga kan dok? Atau bapak-bapak bilang, dok cuci mobil juga bagian dari olahraga kan dok? Nah, teman-teman itu bukan olahraga, itu merupakan kegiatan yang masuk kegiatan aerobik saja. Sedangkan tubuh kita itu membutuhkan olahraga aerobik dan anaerobik. Apa contohnya? Olahraga yang aerobik, strength training atau weight training, olahraga yang menggunakan beban. Strength training bermanfaat untuk segala golongan usia, terutama untuk orang yang sudah lanjut usia, untuk mencegah adanya muscle atrophy atau pengecilan dari badan otot. Muscle atau otot sangat dibutuhkan untuk fungsi sehari-hari kita. Jangan bayangkan otot itu harus besar dan pukar ya, teman-teman. Tapi otot sangat berguna untuk menopang tubuh kita saat berjalan, bahkan bergerak sekalipun. Jadi kalau jalan atau senam saja tidak cukup ya dok? Ya, tidak cukup ya teman-teman. Jadi, kalau isoma dokter, vitamin apa saja yang perlu diminum? Nah, memang banyak pertanyaan, seperti contohnya vitamin D, itu biasanya kita berikan pada kasus-kasus yang terkena COVID lebih tinggi. Bisa 5 ribu sampai 10 ribu. Baiknya lagi kalau kita bisa mengukur kadar vitamin D, yang normal di atas 30, kalau sudah di bawah 18, 15, kita mungkin perlu vitamin asupan, vitamin D yang lebih tinggi. Vitamin C, kita berikan mungkin bisa sekitar 500 sampai 1000 miligram. Zinc, ya, 8 sampai 11 gram setiap harinya. Bahkan bisa, atau yang mengatakan bisa sampai 40 gram. Nah, vitamin D dibutuhkan oleh tubuh pada saat COVID-19 karena bersifat anti radang dan antioksiden yang dapat meningkatkan kerja sitim imun, otot, dan sarap. Selain itu, berguna juga untuk kesehatan gigi dan otot. Sedangkan vitamin C berguna untuk mengendalikan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan melindungi sel tubuh pada saat virus menyerang tubuh kita. Vitamin C juga berguna untuk mempercepat rekenerasi sel-sel yang telah rusak, guys. Nah, kalau zinc, mungkin teman-teman agak asing dengan suplemen ini. Zinc merupakan suatu mineral yang sering ditambahkan pada suplemen untuk memicu sistem imun. Zinc diperlukan untuk perkembangan dan komunikasi sel imun, serta berperan penting dalam respon inflamasi. Zinc ini diperlukan untuk respon antivirus yang efektif. Jadi, zinc ini membantu dalam melawan adanya virus yang masuk ke tubuh kita, guys. Tidak hanya COVID-19 saja, lu biasa, dan juga yang lain. Setelah sembuh COVID, jantung terkadang masih terasa berdebar-debar. Apakah ini efek COVID? Guys, sebenarnya topik ini baru saja minggu lalu saya bawakan di Youtube saya, yaitu hubungan COVID-19 dengan penyakit jantung. Tidak menutup kemungkinan bila keluhan jantung berdebar dirasakan terus-menerus, tidak kunjung hilang, dan akan mengganggu seharian, bisa jadi itu merupakan tanda penyakit jantung. Seperti myokardial iskemia, atau kekurangan oksigen pada otot jantung. Namun peningkatan dedak jantung atau berdebar-debar bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah POTS, sindrom kaki-kaki otostatik postural. Kondisi ini adalah masalah neurologis yang mempengaruhi bagian sistem syarab yang mengatur detak jantung dan peredaran darah. Biasanya sindrom ini disertai oleh keluhan lainnya seperti mudah kelelahan, pusing, dan jantung berdebar. Segera periksakan kondisi kalian ke dokter bila memiliki kondisi jantung yang sering berdebar ya. Apalagi apabila tidak melakukan aktivitas yang berat. Oke guys, itu kumpulan pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya coba rangkum dan saya jawab. Semoga bermanfaat. Apabila ini mempunyai manfaat, mohon subscribe, share, dan like. Oke, karena memang Omikron sudah banyak beredar di kita, mohon tetap waspada. Jaga kesehatan, prokes, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam sehat, Dr. Royman Simanjunta. Terima kasih telah menonton!